Wala ilaha indah Allah, Allah Allah Jama'at Oh Jama'at Alhamdulillah Jama'at yang remati Allah Tiba saatnya ini kita masuk ke segmen Rukiyah Mandiri Masya Allah ini kita sudah bersama dengan Ustazah Bebe Nah ini sebenarnya seperti apa sih pengertian dari Rukiyah Syariah Mandiri Ini Ustazah silahkan Baik Rukiyah Syariah Mandiri Kenapa disebut Rukiyah Syariah? Karena ada juga Rukiyah Syirkiah Apa ciri-cirinya? Kalau Rukiyah Syariah Mandiri Rukiyah yang pertama hanya menggantungkan kesembuhan hanya kepada Allah Yang kedua tidak menjadikan si perukiyah itu merupakan sebab dari kesembuhan itu sendiri Lalu yang ketiga Rukiyah Syariah Mandiri adalah disitu dibacakannya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Itu yang ketiga Tiga hal yang perlu diperhatikan ciri-ciri dari Rukiyah Syariah Mandiri Ada pun Rukiyah kenapa dilakukan maka sesuai dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Tidak ada Rukiyah kecuali dari Ain dan juga dari sengatan binatang berbisa Seperti itu Silahkan Ustazah Bebe boleh langsung dimulai untuk mengajak juga jamaah dan dramati Allah Mulai sekarang kita akan memulai praktek dari Rukiyah Syariah Mandiri ini ya silahkan Ustazah Baik Jamaah oh jamaah Alhamdulillah Baik Airnya Bunda tadi kita di studio sudah menyiapkan air untuk beberapa jamaah dan jamaah yang ada di rumah silahkan juga menyiapkan airnya Dan ketika Syam dan kami semua membaca daripada ayat-ayat Rukiyah Ibu yang di rumah jangan melongo doang ya bu ya Ikuti bacaannya karena kita akan membaca surah-surah yang muda yang masyur Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas Kita akan mulai dengan surah Al-Fatihah Kemudian surah Al-Baqarah 1-5 Kemudian ayatul kursi Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas Dan tambahan surah-surah lainnya jika memungkinkan Dan ketika Syam baca jangan cuma didengarkan tapi ikut membaca Diawali dengan istighfar Diawali dengan istighfar sama-sama Dan nanti setelah setiap selesai membaca surahnya Setelah kita membaca surahnya maka ditiupkan ke airnya Makanya penting sekali kita menyiapkan air sama-sama Silahkan, silahkan Aca siapkan airnya Aku dimana ya Boleh, boleh, boleh Makasih ya bu Ibu airnya silahkan disiapkan Istighfar, ini disuruh standby jangan gue yang beraksi lagi Bismillahirrahmanirrahim Konsentrasi sama-sama bu kita khusyuk Dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sambil membaca istighfar dan mengingat segala dosa-dosa kita Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu ilaih Sekarang Syam baca Al-Fatihah Ibu boleh mengikutinya Tanpa suara tapi dengan gerakan mulut Usahakan hembusan daripada ayat-ayat ini Kena ke airnya Aduh bahar Allah Bersambung Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Siratul lezina an'amta alayhim Gairil maghubi alayhim Waladdalin Amin Ditiupkan kairnya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Amin ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَؤُذُوا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ silahkan di tiup lagi بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ قَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ Ya Allah memohon berkah daripada surat-surat yang kami baca jadikanlah air ini air penyembuh bagi kami hilangkan sihir, hilangkan jin dari dalam tubuh kami silahkan ditiup airnya Al-Fatul Ustazah dibimbing Baik, masih dipegang airnya dekatkan ke mulut sebelum kita mengetahui mungkin kita tidak tahu apakah itu berasal dari sihir, ain, atau jin maka kita dekatkan airnya ke mulut kita mohon kepada Allah istighfar lebih dahulu Ya Allah astagfirullahalazim astagfirullahalazim Ya Allah jika ada ain, sihir, ataupun jin yang mungkin mengenakan diri kami atau diri keluarga kami atau dalam rumah tangga kami maka hilangkanlah seluruh jejak-jejak ain sihir, ataupun jin itu Ya Allah baik yang menyerang tubuh kami maupun yang menyerang rumah tangga kami dan sesungguhnya kami telah bertawabat kepadamu Ya Allah dari segala bentuk dosa-dosa kemusyrikan yang mungkin pernah kami lakukan astagfirullahalazim 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 silahkan airnya diminum baca ta'awus dulu lalu basmallah Bismillahirrohmanirrohim silahkan airnya diminum dengan tiga kali teguk dengan menggunakan tangan kanan ini salah satu jalan masuk setan juga nih kalau pakai tangan kiri ya enak bu airnya bu perasaannya gimana boleh langsung dihabiskan aja bu perasaannya gimana ibu punten ustazah oh kering tenggorokannya ibu boleh ke depan lu silahkan ibu ada yang ngerasa panas langsung dihabiskan aja bu atau ada yang ngerasa perutnya panas dadanya panas ditahan ditahan habiskan semuanya Bismillah Ya Allah hancurkanlah semua mahluk-mahluk yang ada dalam diriku Ya Allah A'udhu billahi minas shaitanirrojim silahkan bunda Bunda A'udhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim A'udhu billahi minas shaitanirrojim A'udhu billahi minas shaitanirrojim A'udhu billahi minas shaitanirrojim Silahkan duduk bunda penangit Ceja jalan A'udhu kita lagi di RMA kenapa menangis cojayah kita lagi di eh Eh apa kayak kita tak kita ada tidur gitu terus的 kita tak ada yang doain sekeliling kita gitu rasaan kita mau mati gitu Oh merasa seperti mayat Merasa sedih ya Tadi kenapa tangannya gemeter Ayo kita baca lagi Tangannya ditangkupkan Dekatkan ke mulut Sama-sama kita baca Al-Fatihah Yang keras ibu baca Yang kuat A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Sirata'al-lazina an'amta'alayhim Ghair ilma'udubi'alayhim Waladzalim Amin Lagi baca ayat kursi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahu la ilaha illahu Al-hayul khayyum La ta'fuduhu zinatu walanuhu Lahu ma'fis samawati wa ma'fil ar Manta'al-lazina yashfau indahu illa bi'idnih Ya'lamu ma'bayna aydihim wa ma'kholfahum Wa la yuhidhuna bishay'im minil ilmihi Illa bimasha Wa si'akursiyuhu s-samawati wal'ard Wa la yauduhu hifzuhu ma'wa huwa al-alim ul-azim Ibu-ibu yang ada di rumah Kalau ada yang reaksi Ingat selalu manusia lebih mulia daripada jin Manusia dimuliakan oleh Allah Dilawan baca ayatnya yang kuat Ya Allah Aku bertaubat Kepada engkau ya Allah Dari segala Dosa-dosa syirik Yang mungkin Dulu pernah kulakukan Dan tangan ini Pernah melakukan Dosa-dosa syirik Aku bertaubat Dengan taubatan yang nasuhah Baca al-ikhlas Ibu Yang kencang Baca al-ikhlas Bismillahirrohmanirrohim Kul huwallahu ahad Bismillahirrohmanirrohim Kul huwallahu ahad Tiup tangannya bu Tiup tangannya Yang kencang Seperti meniup kelilipan Lagi Lagi Usap dari mulai ujung rambut Sampai ujung kaki Usap semuanya Dari lengannya juga Semuanya Bismillahirrohim 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 Kesana bu Bismillahirrohim Bismillahirrohim Mohon izin Ustaz Syam ini mungkin Kak Dawes Mini Sama istri Bagaimana Boleh Bersama kami Ini apakah merasakan efeknya. Sama-sama juga jam akhir di rumah yang merasakan, yang di rumah itu yang merasakan silahkan dilanjutkan baca al-fatihah, ayat kursi, al-falak, al-ikhlas, kemudian berwudhu, jangan lupa. Jadi dilawan semua itu. Putan buat Mas Daus ini mungkin boleh ketengah bersama kami. Gimana Mas Daus? Ada rasa deg-degan, panas atau bagaimana? Alhamdulillah, udah apa namanya, enak, adem, tenang setelah mempelajari ilmu ruqiyah dan air. Jadi ruqiyah itu syariah itu mandiri sebenarnya. Mandiri itu ya kita yang baca airnya sendiri, lalu kemudian ketika sudah reaksi, jangan ketakutan Bu, jangan mikir, saya gak berani baca ini, nanti saya keras bukan sendirian di rumah. Enggak, enggak. Jadi baca aja untuk perlindungan, kan, untuk perlindungan, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, kan, nas, al-fatihah utamanya. Karena al-fatihah itu as-shifa juga. Nama lainnya as-shifa atau penyembuh untuk semua orang. Halo Mbaknya, saya tanya dong istrinya. Mas Selfie gimana? Pernah ngamuk gak di rumah? Apa yang dirasakan nih Mas Selfie setelah tadi melakukan praktek Rukiyah? Apakah lebih tenang atau bagaimana? Tenang sih alhamdulillah. Ada yang berat ya? Ada yang berat. Beban, ada. Oh iya. Paksa untuk berdoa terus. Dipaksa terus ya baca surat-suratnya tadi ya. Ini jauh lebih tenang ya. Boleh dong Mas Selfie disini? Coba. Coba ya Bismillah yuk Mas Selfie. Boleh, masih sempat. Ibu makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak Bunda. Masya Allah. Masya Allah silahkan. Mas Selfie yuk kita Bismillah ya. Coba sama-sama istighfar sama Ustazah Bebe. Mas Daud mendampingi istrinya ya. Mungkin biar supaya lebih tenang istrinya. Kayaknya gak tenang. Aduh Bismillah. Baik, Mbak Selfie boleh dipejamkan mata untuk ikhtiar fokus kepada Allah dan agar Allah hilangkan semua beban-beban yang mungkin sampai saat ini masih memberatkan di punggung ya. Sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mbak Selfie boleh pejamkan mata dan Mbak Selfie cukup sebutkan dalam hati saja hanya Mbak Selfie dan Allah yang tahu. sebutkan satu nama yang mungkin sampai dalam hati saja. Yang mungkin sampai saat ini belum bisa dimaafkan. Belum bisa dimaafkan atau sudah dimaafkan tapi masih belum bisa dilupakan. Perbuatan-perbuatan yang mungkin pernah menyakitkan hati membuat sedih, marah, kecewa atau mungkin sampai dendam. Sebutkan dalam hati saja. Di antara mungkin ada beberapa nama sebutkan satu nama yang sampai saat ini masih sulit untuk dimaafkan. Ada? Silahkan sebutkan. Ya Allah nama ini sampai saat ini aku belum bisa memaafkannya. karena dia telah melakukan sebutkan sebutkan kasih tahu ke Allah kasih tahu ke Allah apa perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati dia telah melakukan ini kepada aku ya Allah aku sulit untuk melupakan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati dan ucapkan tapi hari ini ya Allah aku kembalikan semua rasa sakit itu kepadamu dan hari ini aku ikhlas memaafkan sebut namanya dan aku rido atas semua yang telah ia lakukan kepadaku dari dulu sampai hari ini. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim waladha al-dalin amin silahkan ditangkupkan tangannya ke mulut boleh panjatkan doa-doa apapun yang ingin Mbak Selvi sampaikan kepada Allah mohon ampun atas dosa-dosa syirik yang mungkin dahulu pernah dilakukan mohon ampun kepada Allah mungkin dahulu pernah meramehkan diri sendiri mohon ampun kepada Allah mungkin pernah melakukan dosa-dosa durhaka ataupun maksiat yang tidak disengaja maupun disengaja ya Allah amin amin ya rabbal amin masya Allah masya Allah gimana Mbak Selvi setelah jauh lebih tenang perasaannya sekarang perasaannya sekarang bagaimana alhamdulillah udah enakan agak plong gitu ya tadi ada beban di pundak gitu ya kayak belum memaafkan orang lain gitu sasa biasanya jadi kalau memang masih ada terasa berat di punggung ya itu bisa kita lakukan dengan mengusap sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran lalu setelahnya seolah kita melakukan gerakan usap buang bismillahi allahu akbar masya Allah alhamdulillah rabbal amin terima kasih banyak Ustaz Zabebe, Ustaz Shen terima kasih juga Mbak Selvi dan Mas Dausmini mudah-mudahan kita jauh lebih tenang ya kita mudah-mudahan terhindar dari jin, iblis, godaan, syetan dan mudah-mudahan kita terjauh dari sekali lagi wanita-wanita sihir subhanallah ya ini kita langsung lanjut saja ini ada video pertanyaan dari instastory jamaah silahkan Assalamualaikum Ustaz mau nanya kan di rumah saya terkena santet tanah kuburan orang tua saya sampai sakit rezekinya juga seret banget itu perlu gak ya Ustaz di Rukia kalaupun harus di Rukia itu rumahnya atau orang tua saya ya Ustaz terima kasih Ustaz ya Ustaz Zabebe ini bagaimana tadi ketika terkena santet tanah kuburan inalillahi dan kedua orang tua sering sakit-sakitan sehingga membuat Rizki menjadi seret nah ini apakah rumahnya harus doakan atau bagaimana orang tuanya pun juga harus ikuti Rukia mungkin silahkan Ustaz Zabebe baik ketika kita membicarakan santet atau sihir ya tentu tidak terlepas dari surah Al-Baqarah ayat 102 ya santet atau sihir ya sihir santet itu sebenarnya salah satu dari macam-macam sihir gitu ya kenapa orang melakukan santet biasanya dilakukan karena hasad biasanya dilakukan karena perasaan iri hati perasaan kecewa karena terhadap orang itu mungkin ada kelebihannya dibanding kita nah ketika ada santet yang disebut tanah kuburan memang ini sebenarnya bahasa santet tanah kuburan ini bahasa perdukunan ya ibu-ibu ya kalau bahasa Al-Qurannya bahasa apa namanya Rukia syarinya bisa kita bilang disitu sihir sorof atau sihir tafrik ya sihir yang bisa memisahkan hubungan baik itu hubungan orang tua dengan anak hubungan saudara dengan saudara hubungan rekan bisnis ya itu yang menyebabkan santet yang kalau biasa orang Indonesia menyebutnya santet tanah kuburan gitu kenapa disebut santet tanah kuburan biasanya medianya menggunakan tanah tanah yang diambil dari kuburan gitu kalau tanah galian berarti santet tanah galian biasanya begitu ya tapi gak pernah biasanya pakai santet tanah kuburan nah cara menghilangkannya adalah yang pertama kita harus meyakini dan harus menghilangkan prasangka buruk bahwa hal penyakit atau seratnya usaha atau hal-hal yang sifatnya mengerikan dalam rumah itu disebabkan oleh jin atau sihir kenapa? karena prasangka-prasangka yang hadir itu sebenarnya disebut sedusta-dustanya omongan dalam hati itu saudara Rasulullah SAW ya jadi bagaimana cara menanggulanginya yang pertama kita harus yakin bahwa segala sihir yang muncul baik itu dari ke dalam diri kita maupun dalam rumah tangga kita itu hanya atas kehendak dari Allah kenapa? padahal mungkin satu keluarga ini atau yang tadi disebutkan orang tuanya sudah rajin beribadah atau semua keluarganya merupakan orang-orang yang tidak pernah meninggalkan ibadah tapi kenapa dia kena? karena pertama dia telah lalai dari ibadah kepada Allah yang kedua dia telah meyakini bahwa ada mahluk-mahluk yang bisa mendatangkan terkabulnya doa dibanding Allah sendiri itu yang menyebabkan jadi dia bisa dimasuki oleh santet-santet tadi subhanallah nah tapi Ustazah ini perlu ditelankan sekali lagi nih Ustazah ini apakah harus dirukiah orang tuanya? yang harus dirukiah adalah tidak hanya orang tua tapi orang tua, anak-anak dan juga satu rumah termasuk rumah itu sendiri jadi seisi keluarganya ya dan bahkan Rasulullah menyatakan bahwa jika ingin santet atau sihir itu cepat hilang maka temukanlah buhulnya masya Allah buhulnya harus segera ditemukan terima kasih banyak tanah kuburan itu? yang tanah kuburannya itu ya yang dibungkus-bungkus itu yang ditanam? iya itu biasanya nanti kalau kita lakukan rukyah Allah akan memberikan petunjuk buhulnya akan ketemu masya Allah terima kasih banyak Ustazah Bebe boleh tepuk tangannya bu sekali lagi ilmunya terima kasih banyak masya Allah luar biasa sekali ilmu kita hari ini dari guru-guru kita pembahasan hari ini bagus sekali untuk menjadi pengingat diri kita juga ya jamaah yang mau nonton Islam itu indah saya ingatkan secara langsung di studio ini boleh langsung mengirimkan ke email kita di nomor dan email di bawah ini ini semuanya gratis ya tidak ada bayar-bayar itu berarti penipuan ya jamaah yang remati Allah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati